Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Ya seperti biasa kita akan kembali lagi menyaksikan suplikan-suplikan yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian tambahan informasi, edukasi, dan semoga kita semua bisa update tentang berita-berita yang terjadi di tanah air kita Indonesia ini. We stand with Jokowi. Jangan lupa kata-kata sakral itu harus kita gemakan setiap hari. Kita akan segera bahas videonya. Kalau yang ini naik jet pribadi, pada diem-diem Anies naik jet pribadi. Lagunya lucu lagi. ya kalau Anies naik semuanya diam, tapi kalau coba anaknya Pak Prabowo, Pak Jokowi atau Pak Jokowi, atau Ibu Riana atau Kaisang, semua yang berkaitan dengan Jokowi, pasti mereka permasalahkan mengatakan korupsi dan sebagainya kalau Pak Anies, diam-diam saja beberapa hari belakangan ini ini sosok orang yang ingin usir Paus Franciscus dipenuhi dengan pemberitaan kedatangan Paus Franciscus dari Vatikan yang kebetulan mengunjungi Indonesia jadi kunjungannya itu bertujuan melihat secara langsung bagaimana kehidupan beragama bagaimana kehidupan toleransi dan bagaimana keberagaman yang ada di Indonesia dan kita harus bangga itu karena apa? di tengah situasi di mana Indonesia mendapatkan predikat sebagai negara sarang teroris disitulah Paus Franciscus ini menunjukkan kepada dia bahwa Indonesia adalah negara dengan status baik-baik saja ya itu dia jadi tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar ya karena apa? seringkali terorisme itu dikaitkan dengan agama padahal seringkali agama tertentu digunakan sebagai kedok untuk melakukan terorisme ya tapi di tengah-tengah kedatangannya Paus Franciscus ini ya biasalah ada pro dan kontra jangankan Paus Franciscus yang orang luar Joko Widodo sendiri pun juga presiden yang sudah membuat segala macam prestasi juga diusik ya biasalah orang-orang jahil gitu loh tapi kedatangan Paus Franciscus itu seperti akhirnya mereka keluar semua ya yang mempunyai otak-otak teroris akhirnya keluar semua akhirnya kan ada 7 orang yang ditangkap polisi karena diduga akan melakukan aksi teroris ternyata Indonesia saat ini lagi kalem dan tenang soal isu-isu teroris bukan berarti mereka gak ada mereka hanya diam menunggu waktu dan kesempatan tapi kita bersyukur puji Tuhan syukur Alhamdulillah itu keputusan kita Densus 88 itu begitu sigap untuk menangani orang-orang seperti mereka kita bersyukur teman-teman ya teman-teman kasih paham anda itu yang bakar posternya presiden kita ya yang demo itu bikin rusuh ya ternyata anda itu gagal caleg sakit hati mungkin memang ya mas mas demo mengatasnamakan rakyat rakyat yang mana yang kamu bela saya warga warga Indonesia rakyat rakyat biasa tidak merasa terwakili atas demo-demo betul kalian itu lakukan gini aja sih mas surat terbuka untuk anda saya orang Jawa Timur oh Jawa Timur ya dari Sumeneb Sumeneb Madura menantang anda oh orang Madura untuk duel satu lawan satu oh mau carok oke mau di atas ring oke terserah langsung diajak berantem ya duel satu lawan satu ayo jangan bang tulangnya nanti patah sampah kayaknya Indonesia tanpa orang-orang seperti anda itu akan damai betul ayo terima tentangan saya kalau orang-orang seperti mereka buang di satu pulau ya ayo kapan tunggu bang anda kelihatan gemukan sedangkan dia ini kelihatan seperti cungkringnya seperti jangkrik ya ukur sekali ini apalagi dia buka baju sambil bakar Pak Jokowi itu kena satu shot di tulang rusuk patah itu teman-teman ini satu satu pukulan hook langsung langsung auto KO ya jadi janganlah anda panggil duel Pak ya dia gak mampu dia hanya bisanya apa bisanya bacot doang nanti kamu hajar kumisnya jatuh rontok gimana tuh kukur rontoknya cuma sebelah gimana juga ternyata gagal calik teman-teman ya mau menantang Pak Jokowi lagi siapa sangka dari yang ruguh seperti ini bisa meluluh lantakan dulu bilang dibilang plong-plong sekarang dibilang perusahaan jangan anggap remeh orang yang diam yang terlihat lulu seperti ini ini Aiki nya di atas rata-rata ini Bapak satu hian Jokowi ditetapkan orang paling berbahaya di dunia karena kebijakannya wow kalau kita berani melakukan yang namanya industrialisasi dan hilirisasi terhadap sumber daya alam kita kita sudah berpuluh-puluh tahun selalu ekspor bahan mentah ekspor raw material ini stop nickel sudah nickel sudah stop tahun depan ini yang saya encar boksit boksit stop boksit sudah ditetapkan orang paling berbahaya di dunia eh kenapa sudah ada bertempas co ini gimana ini oke kompilasinya kompilasinya agak ngawur dari politik ke olahraga oke jadi disini saya mengatakan bahwa Pak Jokowi itu ditetapkan oleh orang-orang Eropa dan mereka mengatakan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia hari ini itu menginspirasi negara-negara yang ada di Eropa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi tapi mereka mengatakan tapi kebijakan-kebijakan dari Pak Jokowi itu mengerikan bagi mereka itulah seorang Jokowi kebijakan Jokowi dikatakan menyebabkan dirinya ditetapkan sebagai orang paling berbahaya di dunia katanya itulah Pak Jokowi gak peduli orang mau katakan dia orang berbahaya paling berbahaya di dunia karena kebijakan yang penting apa yang dilakukan itu bisa berdampak besar untuk negara yang dipimpinnya itulah dan itu teman-teman ketika mereka mengatakan rakyat Indonesia tidak mau Jokowi ya memang rakyat Indonesia tidak mau Jokowi sampai tiga periode pendukung Pak Jokowi tidak mau Jokowi sampai tiga periode tapi seumur hidup saja seumur hidup saja memimpin Indonesia saya rela Jokowi seumur hidup entah mereka mengatakan autoriter atau apa tapi jika Indonesia baik dan bertumpuh dibawa ke pemimpinannya kenapa tidak aduh andai saja gak ada konstitusi yang melarang untuk Jokowi maju saya pilih Jokowi lagi bagaimana dengan kalian tulis di kolom komentar persidangan mahkamah rakyat luar biasa apalah ini mengadili pengaduan konstitusional atas kejahatan rezim Jokowi astaga sekalian aja kalian dirikan negara dalam negara sendiri bikin mahkamah rakyat terhadap pemerintahan Jokowi mereka mau mengundang Jokowi dan mau menghukum Jokowi astaga orang-orang ini harus tangkap sih anak-anak abad semua hakim jadi-jadian yang mulia jinkan saya menyampaikan satu kasus sahabat kami namanya Paul Siwan Budi sehari sebelum almarhum diperiksa sebagai saksi tindak pindahan korupsi di Polda Jawa Tengah saudara kami Paul Siwan Budi dibunuh dengan keji jangankan pelakunya yang mulia majelis sampai saat ini kepalanya saja belum ditemukan itu merupakan gambaran betapa negara ini sangat persidangan mahkamah ini apa ini maksudnya gimana kenapa ini mereka yang menderikan ini para pembenci Jokowi pastinya dengan tujuan menderikan mahkamah rakyat luar biasa ini untuk mengadili Pak Jokowi dan pemerintahan Pak Jokowi mereka menciptakan ini lah gimana mau kita percaya bahwa hakim mereka ini adil-adil dalam menentukan keputusan sedangkan mereka memang bertujuan untuk menciptakan mahkamah rakyat luar biasa ini untuk mengadili Jokowi otomatis apapun yang benar di mata Jokowi di apa yang dilakukan Jokowi pasti akan salah di mata mereka ya karena mereka kan bertujuan untuk mengadili Jokowi astaga mahkamah rakyat memakai nama rakyat lagi memalukan mahkamah rakyat luar biasa pakai nama rakyat coba kalian rakyat Indonesia apakah kalian yang mengusulkan apakah kalian yang mempunyai ide untuk menciptakan mahkamah rakyat luar biasa untuk mengadili pemerintahan Jokowi coba kalian coba kalian jelaskan dulu teman-teman ya kasih paham dulu mereka kalau rakyat ini gak bersama mereka semuanya makin aneh aja teman-teman orang-orang para pembenci Jokowi mereka ini terlihat sudah putus asa teman-teman putus asa kita lihat kita kawal terus Pak Jokowi sampai tanggal 20 Oktober teman-teman kita kawal sampai berakhir masa kepemimpinannya jangan sampai orang-orang seperti ini menciptakan semua hal yang ada-ada untuk mencari-cari alasan untuk menghakimi Pak Jokowi dan menghancurkan kebijakan-kebijakan yang ada apa mereka mau free port kembali lagi ke tangan asing apakah mereka mau Indonesia kembali mengalami kemunduran coba orang-orang ini memang ada-ada aja teman-teman ya coba kalian tulis kolom komentar apakah mahkamah rakyat ini benar-benar adalah mahkamah rakyat atau hanya mereka pakai nama kita rakyat yang sebenarnya tidak menginginkan mereka untuk menciptakan hal seperti ini tulis di kolom komentar saya pamit dulu see you on the next video hangat bas